Menilik lokasi longsor di Pangandaran, masjid miring hingga jalan terbelah Tidak hanya rumah milik Rasman, 40, saja yang tertimpa longsor, namun sebuah masjid, rumah milik Aib, dan jalan pun rusak parah Pantawan Tribun Jabar di lokasi longsor di Dusun Sangkan Bawang RT-19 RW-08 Desa Kalijati Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran Minggu, 8 Oktober 2017, tampak bangunan masjid sudah sedikit miring Pagar besi di masjid itu pun terlihat sudah hampir roboh Tidak hanya itu, sebuah jalan yang persis berada di depannya juga terbelah Terdapat sebuah lubang yang memiliki kedalaman sekira 1 meter di jalan itu Bongkahan batu dan timbunan tanah pun berserakan di sekitarnya Di samping jalan itu, terdapat rumah milik Aib Sama seperti jalan yang ada di depannya, rumah itu juga rusak parah Keramik putih yang menjadi teras depan rumah itu tampak terbelah Kasih Intel Brigif 13 Galuh Kapten Deddy Suhendi, kepada Tribun Jabar, di lokasi mengatakan jika tanah di daerah itu sangat labil Tanah di sini labil Jadi, jika ada hujan besar lagi, masyarakat lebih baik berkumpul pada titik evakuasi yang aman Ujar Deddy Diberitakan sebelumnya, Rasman, 40, bersama anaknya Ari, 14, dan Anida, 8 bulan Adalah satu keluarga yang menjadi korban selamat pada longsor yang terjadi pada Sabtu, 7 Oktober 2017, pukul 1 WIB itu Naas, Rasman harus kehilangan istrinya yang bernama Yuyun, 36, dua orang anaknya Aldi, 6, dan Andika, 8 bulan, serta ibunya Arsih, 60 Rasman pun sekarang tinggal sementara di rumah kakaknya yang hanya berjarak sekira 50 meter saja dari lokasi longsor Terima kasih 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 Terima kasih